Meski beberapa titik jalan di desa Rantau Rasau 1 telah dilakukan perbaikan, baik dengan pengerasan bahkan telah diaspal mulus, tidak sama dengan yang dirasakan warga RT 9 desa Rantau Rasau 1. Pasalnya sejak dibuka pertama kali, hingga saat ini belum ada perbaikan lanjutan dari pemerintah Kabupaten Tanjap Tim. Bahkan warga setempat berinisiatif untuk melakukan perbaikan jalan mereka secara gotong royong, seperti dengan menimbun jalan berlobang menggunakan pohon kayu dengan cara dilintangkan pada area yang berlobang dan becek. Ketua RT 9 Jadmiko mengatakan, kondisi jalan yang tidak layak telah dialami sejak puluhan tahun yang lalu, bahkan hingga saat ini tidak pernah dilakukan perbaikan baik pengerasan maupun asfal. Jadmiko menjelaskan, kondisi ini menyebabkan warga kesulitan untuk membawakan hasil produksi, baik pertanian maupun perkebunan, karena kondisi jalan yang sempit, berlobang dan becek, terutama saat musim hujan. Pak, tapi sampai hari ini belum ada realisasi, belum ada. Ya, dari kita anak-anak dari tahun nggak enak itu, Pak, sudah tahun 60-an. Itu 2000 sekarang sudah berapa tahun, sudah tiga generasi kita. Masih begini saja. Paling tidak, ya kami merasakan sama anak-anak cucu kami besok. Jadi, setelah dengan daerah lain gitu. Jadi, bukan kita cuma untuk alat aja kalau lagi kampanye, apa lagi belkada itu gitu loh. Lebih lanjut, warga menjelaskan, sejauh ini pemerintah daerah belum serius untuk melakukan pembangunan jalan desa Rantau-Rasau 1. Sebab beberapa kali masyarakat hanya dijanjikan akan dibangun jalan tersebut, namun tidak pernah terrealisasi. Warga RT-9 desa Rantau-Rasau berharap jalan segera diperbaiki pemerintah.